Jadi kebetulan kami kemarin, hari Rabu kemarin ya, kami baru bisa bertemu dengan Pak Jemur Hidayat di Rutan Bar Eskrim. Itu pun setelah melalui proses yang panjang. Jadi kami kalau di KUHAP itu kan tidak ada batasan waktu, tidak ada prosedur khusus ketika pengacara bertemu dengan kliennya. Tapi kemarin kami dipersulit, baru bisa setelah jaksa itu mengeluarkan surat T10. Yang mana surat T10 itu hanya untuk keluarga. Jadi kami itu diberikan izin berkunjungnya keluarga gitu kan. Yang mana ini kan sangat merendahkan posisi pengacara di dalam setiap peradilan. Dan seperti itu, itu sangat menghina posisi pengacara. Yang mana pengacara punya hak setiap saat, setiap kapan, setiap jam, setiap waktu untuk bertemu dengan kliennya. Dan saya kira ini bukan hanya penghinaan terhadap profesi advokat ya. Tetapi juga melanggar hak-hak terdakwa untuk bisa mempersiapkan diri, memberikan pembelaan terkait tuduhan yang dikenakan kepadanya secara maksimal. Dan tentu, haknya untuk bertemu dengan kami sebagai lawyer, sebagai kuasa hukumnya. Saya kira peradilan Pak Jumhur Hidayat ini menunjukkan bahwa Pak Jumhur Hidayat sebagai tahanan politik ya. Karena melakukan kritik terhadap pemerintah, khususnya terkait penerbitan Undang-Undang Omnibus Beli Cipta Kerja yang memang menindas rakyat, itu hari ini diperlakukan semenang-menang. Jadi tiga saksi fakta yang dianggap mengetahui fakta sebagai pelapor ini, mereka juga berprofesi sebagai advokat dan calon advokat. Kami berharap memang ini sampai keperadi, ada kebohongan, ada kebohongan, ada kebohongan, ada keterangan yang sama. Tadi Pak Jumhur sudah menyebutkan kuat sekali dugaan dibuatkan penyidik. Ini advokat semacam apa? Jadi kami berharap organisasi advokat bisa menindah advokat-advokat seperti yang berharap. Saya menambahkan saja apa yang disampaikan rekan saya ya, Oki ya. Jadi ketika seorang saksi itu tidak jujur terkait dengan identitas pribadinya, terkait dengan relasinya dengan saksi-saksi yang lain khususnya Husin Sihab dan juga Febrianto Tunggil, dia sudah tidak jujur soal relasinya, soal pekerjaannya. Tentu saksi ini adalah saksi palsu. Yang keterangannya sudah tidak perlu, ya, tidak layak untuk dipercaya. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh terdakwa beberapa hari yang lalu, Pak Jumhur dalam persidangan waktu lalu bahwa yang bersaksi-saksinya adalah saksi-saksi yang sebetulnya punya pentingan. Dalam arti ini tidak murni adalah untuk kepentingan pelaporan pidana, untuk kepentingan publik, tapi ini ada alasan tertentu, mentarget seseorang dan ini ada sesuatu yang kemudian mendorong mereka untuk melapor. Tapi yang paling penting adalah keterangan saksi-saksi ini tidak layak untuk dipercaya, karena mereka tidak jujur, ya, terhadap apa yang kemudian sebetulnya terjadi. Dan, Pak, hukumnya apa, Bang? Dalam pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim mestinya kemudian menegur yang bersangkutan untuk menyampaikan secara jujur keterangan yang betul seperti apa, ya. Tetapi kalau kemudian saksi masih bertahan pada keterangannya, tidak mengubah keterangannya, dia bisa ditangkap untuk kemudian diproses hukum pidana. Ya, mestinya itu yang dilakukan. Ya. Itu, teman-teman. Itu sidang selanjutnya, Pak? Sidang berikutnya di hari Senin, ya? Sini, hari Senin dan Kamis. Jadi, seminggu dua kali, Senin dan Kamis pagi, ya, tadi, dari jam 8 sampai jam 1. Itu adalah kesempatan kita untuk sidang. Untuk sejauh ini, Tim Kuasa Hukum udah pernah ketemu? Terdapat. Ya, sudah. Jadi, kebetulan kami kemarin, hari Rabu kemarin, ya, kami baru bisa bertemu dengan Pak Jemur Hidayat di Rutan Bar Eskrim. Itu pun setelah melalui proses yang panjang. Jadi, kami kalau di KUHAP, itu kan tidak ada batasan waktu, tidak ada prosedur khusus ketika pengacara bertemu dengan kliennya. Tapi kemarin, kami dipersulit, dalam artinya gini ya, baru bisa setelah jaksa itu mengeluarkan surat tes puluh. Yang mana surat tes puluh itu hanya betul juga untuk keluarga. Jadi, kami tuh diberikan izin, izin berkunjungnya as keluarga gitu kan. Yang mana ini kan sangat merendahkan posisi pengacara di dalam setiap peradilan, seperti itu. Itu sangat menghina posisi pengacara. Yang mana pengacara punya hak setiap saat, setiap kapan, setiap jam, setiap waktu untuk bertemu dengan kliennya. Tanpa harus ada surat dulu, suratnya harus di-print dulu, printnya lengkap sekian. Itu yang menurut saya ini yang menjadi problem di sini. Lalu, di Rutan juga bilang gini, kalau tidak ada surat dari jaksa, bisa. Tapi penyidiknya harus dampingin juga. Masa iya kita berkomunikasi dengan klien baru penyidik? Itu kan melanggar prinsip rahasiaan antara klien dengan kuasa hukum. Jadi, mereka menawarkan, dari Rutan Bariskin menawarkan dua opsi. Pengacara bisa masuk. Satu, harus ada surat dari jaksa, tadi tes puluh. Itu pun bentuknya surat kunjungan seperti keluarga gitu loh. Kami dipakai seperti keluarga, harus ada KTP kita. Waktu kita dibatasi 15 menit, katanya. Kedua, kalau tidak ada surat dari jaksa, harus penyidiknya datang. Bersama-sama menampingi itu kan tidak masuk akal. Tapi akhirnya kemarin kita bisa ya, bisa bertemu dengan waktu yang terbatas tadi. Dan saya kira ini bukan hanya penghinaan terhadap profesi advokat ya, tetapi juga melanggar hak-hak terdakwa. Untuk bisa mempersiapkan diri, memberikan pembelaan terkait tuduhan yang dikenakan kepadanya secara maksimal. Dan tentu, haknya untuk bertemu dengan kami sebagai lawyer, sebagai kuasa hukumnya. Saya kira peradilan Pak Jumhur Hidayat ini menunjukkan bahwa Pak Jumhur Hidayat sebagai tahanan politik. Karena melakukan kritik terhadap pemerintah, khususnya terkait penerbitan Undang-Undang Omnibus Procipta Kerja yang memang menindas rakyat, ya, itu hari ini diperlakukan semenang-menang, ya. Kepolisian melakukan penahanan dan membatasi hak advokat, hak terdakwa untuk bertemu dengan advokat, itu secara melanggar hukum. UHAP sudah mengatur secara jelas hak-hak terdakwa untuk bertemu dengan kami, kewenangan kami sebagai advokat untuk bertemu klien kami, tetapi itu semua dilanggar, ya, oleh pihak kepolisian. Dan kita tahu bahwa pengadilan kemarin sudah memerintahkan supaya dipermudah, ya, dilaksanakan sesuai Undang-Undang, tapi faktanya tidak. Dan pengadilan juga tidak melakukan apapun, ya. Ketua Majelis Hakim maupun anggota-anggutannya, Majelis Hakim dalam berkara ini juga seolah-olah menyerah dengan apa yang terjadi terkait penanggaran hak-hak terdakwa khususnya dalam hal penahanan. Itu, teman-teman. Terima kasih. Saya menambahkan sedikit, teman-teman. Jadi, tiga saksi fakta yang dianggap mengetahui fakta sebagai pelapor ini, mereka juga berprofesi sebagai advokat dan calon advokat. Nah, kami berharap memang ini sampai keberadi ada kebohongan, ada... Atau organisasi-advokat yang lain. Iya, atau organisasi-advokat yang lain. Ada kebohongan, ada keterangan yang sama. Tadi Pak Jumur sudah menyebutkan kuat sekali dugaan dibuatkan penyidik. Ini advokat semacam apa. Jadi, kami berharap organisasi-advokat bisa menindah advokat-advokat seperti yang lain. Terima kasih. Pak Jumur, bagaimana dengan kondisi dia selama ini, di rutan? Seputar itu saja sih sebenarnya yang kita bicarakan. Kondisi Jumur bagaimana? Sekarang sehat sih, sudah baik ya. Tidak ada keluhan, barangkali di... Tidak ada keluhan, karena kan dulu kan sempat kenal COVID ya. Kan sudah sembuh dari COVID, tidak ada hanggatan lain. Yang terakhir, Januari ya ketemu ya, di rutan BNSB ya. Iya, ini berarti dua kali. Dari Maret ini ya, ketemu lagi. Iya, betul. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.